tadi menyimak dan menikmati. Oke, semangat pagi untuk teman-rekan customer sekalian. Alhamdulillah kita ketemu di sini ya, di acara FGD untuk IoT Security. Dan tadi kita udah belajar banyak dari Pak Ono ya. Terus terang, saya termasuk yang ngopilingnya. Dan mudah-mudahan saya bisa belajar dari Pak Ono lebih banyak lagi, Pak. Oke, mungkin langsung ke slide. Oke, teman-teman sekalian. Jadi, pagi ini saya dari Telkomsel IoT, Internet of Things. Jadi, ini salah satu layanan kita yang terbaru tentang security. Karena kita tahu dimanapun kita berada, sekarang kita konek ke internet. Dan tadi kita mendengarkan sendiri penjelasan dari Pak Ono ya, bagaimana sebenarnya attack itu bisa terjadi ketika kita masuk ke ranah dunia maya. Dan balik lagi, security ini adalah satu proses di mana, nggak cuma proses, tapi harus ada teknologi juga yang terlibat, dan juga disiplin dari kita sendiri. Oke, sebelum kita masuk ke materinya, ini perkenalan sedikit tentang IoT. Jadi, Telkomsel IoT itu terdiri dari tiga bisnis unit. Bisnis unit yang pertama itu tempat saya, yaitu IoT Smart Connectivity. Di sini mungkin rekan-rekan tahu ya, Telkomsel advance secara teknologi, kita sudah sampai 5G. Sedangkan untuk sensor-sensor utility yang pasti mengirim datanya juga kecil, kita ada LP1, yaitu NB-IoT, connectivity, dan SD-WAN. Brands connectivity, ataupun misalkan ATM connectivity dengan SLA garanti. Kemudian, kita juga punya layanan AI-based. Untuk di Telkomsel sendiri, AI-based ini, atau computer-based solution ini, macam-macam dari segmen banking, dari segmen general corporate, ataupun misalkan kayak di fleet management, kita juga ada AI-based, di mana dari fleet itu bisa meng-capture driving behavior dari drivernya itu. Kemudian, layanan yang kita akan bahas lebih lanjut, yaitu IoT Spear, yaitu IoT Security, dan kita punya NB-IoT-based smart block. Ini smart block yang di mana bisa dibilang kunci pintar ya. Ini kita brand-nya itu Entrance. Di sini, jadi setiap customer kita akan mendapatkan dashboard, bisa mengatur sendiri siapa yang bisa akses ke ruangan tersebut, termasuk akan ada reporting-nya. Nah, untuk bisnis unit kedua, ini fleet management. Fleet management ini layanan, saya yakin rekan-rekan sangat familiar, yaitu fleet management sendiri secara basic. Kemudian yang tadi AI-based. Kemudian juga ada TOMS, ini untuk kendaraan operasional ya, agar lebih efisien secara pengaturannya. Kemudian untuk para dispatcher, kita melengkapi fleet management ini dengan control tower. Nah, untuk di segmen industri sendiri, kita bermain di intang, yaitu ini untuk field monitoring. Kemudian kita ada asset tracking juga. Dan di industrial sendiri juga ada AI-based solution-nya, yaitu IoT design. Biasanya untuk di warehouse, di manufacturing, ataupun di mining. kemudian untuk smart energy monitoring, itu kita ada Enfayan. Dan untuk di pertanian kita ada smart agriculture. Dan untuk fully end-to-end solution di manufacturing sendiri, kita menawarkan juga smart manufacturing. Ini secara highlight tentang telekomsel IoT. Oke, mungkin kita masuk ke next slide. Oke, ini cerita tentang cyber attack ya. Tadi kita sudah lihat beberapa contoh yang memang sangat, sebenarnya kalau dilihat dari secara resiko ataupun kejadiannya, itu sangat menggugah kita ya. Dari penjelasan Pak Ono, itu sangat jelas sekali tentang attack yang bisa terjadi di dunia cyber. Bahkan tahun kemarin itu, servernya BSSN sendiri itu sempat di-attack. Dan itu laporan tentang malicious sempat terpapar ya, dipublish. Nah, secara Indonesia, secara keseluruhan, kita kalau dinilai dari CRI, CRI ini Crime Rate Index, itu kita masih di minus 0,12. Ya, makin minus berarti makin buruk. Artinya di posisi negara kita sebenarnya sangat riskan ya untuk keamanan dunia internet. Bahkan di tahun 2021 sendiri dari BSSN sempat menyatakan ada 1,4 bilion internet traffic yang anomalis. Biasanya internet traffic yang anomalis itu adalah diidiumkan dengan terjadinya attack. Kemudian kejadian-kejadian lainnya lagi, kalau yang baru-baru ini adalah yang dirjen pajak ya. Ternyata tahun 2018 juga pernah kejadian. Kemudian di BPJS, ini tahun kemarin, ini juga sudah dibawakan Pak Ono ya, sekitar 279 juta data penduduk itu ternyata tersebar. Dan itu ditemuin di Red Forum. Kemudian mungkin teman-teman masih ingat kejadian Tokopedia ketika 91 juta data penggunanya bocor. Dan untuk kasus ini Tokopedia sempat digugat untuk 100 M. Beberapa kejadian lainnya itu ada ya, tahun 2021 itu sempat ada yang beriling ya, yang data pelanggan kondisi, pelanggan asuransinya itu juga bocor, terpapar di Publish. Kemudian sebenarnya balik lagi, security itu balik lagi adalah person-person disiplin. Nah dari Google sendiri, tahun 2019 itu pernah ada study. Ternyata Google mendapati 59% orang kalau menggunakan password itu biasanya tanggal lahir. Karena biasanya lebih gampang diingat ya. Kemudian 24% orang itu biasanya menggunakan password dengan huruf berurutan atau angka berurutan. Kemudian ada study juga dari Infoblox, dari 78% IT leaders di satu forum, itu mendapati bahwa ada 1000 IoT device yang shadow, yang akses ke network mereka. Di sini bisa kita lihat bahwa attack itu nyata. walaupun kita nggak lihat, tiba-tiba kita merasa, wah kejadian nih, seperti waktu kejadian Tokopedia ya. Oke, mungkin next-nya. Ini sebenarnya pengulangan dari yang dijelaskan Pak Uno tadi. Jadi secara definisinya sendiri, cyber security threats itu macam-macam. Ada yang mungkin teman-teman sangat familiar ya, phishing. Phishing ini biasanya kita mendapatkan email, seperti kejadian yang pajak kemarin, kita satu telekomsel ini mendapatkan email, dan alamat emailnya itu bedanya cuma fee dan, jadi kalau yang kemarin info at pajak go ID, yang benar itu pakai gov ID, nah seperti itu phishing, dan itu biasanya kalau kita klik akhirnya akan membawa malware ya, akan ada pencurian data di situ. Itu salah satu contoh phishing. Kemudian ada juga ransomware. Ini malicious software, biasanya dikirim lewat phishing, lewat email. Terus jenis trade yang berikutnya ya ini malware. Malware ini lebih merusak sistem komputer. Jadi ada serangan entah komen yang terus-menerus, ataupun bisa jadi malicious yang emang dikirim, sehingga merusak sistem dari komputer. Nah, tujuannya macam-macam. Kalau phishing ini biasanya untuk mencuri data ya, kemudian kalau ransomware ini biasanya dia mencuri akses untuk satu komputer atau file, dan biasanya tujuannya itu untuk minta penebusan uang, agar sistem yang mereka rusak bisa balik. Kemudian ada juga kesalahannya itu, ada juga trade social engineering. Ini biasanya kalau kita familiar sama social media, kita suka nemu ya, orang yang ngirim mesej ke kita, terus dengan link-link yang bila kita klik, ini kejadian banyak, akhirnya data kita tercuri, dan mereka bisa menggunakan, menyalahgunakan identitas kita untuk merauk keuntungan. Entah untuk minjem uang dengan nama kita, entah untuk minjem online, seperti itu, itu bisa terjadi. Oke, mungkin next-nya. Nah, kalau di mobile connectivity sendiri, apa aja sih yang mungkin terjadi? Atau di IoT apa aja yang mungkin terjadi? Jadi, kita coba validasi ya beberapa ke market, termasuk kita melakukan survei. Jadi, dari level device sendiri, yang mungkin terjadi ya, untuk, yang mungkin attack ini terjadi, pertama, biasanya, yang paling sangat basic adalah, kalau kita hilang handphone, itu otomatis data kita hilang. Apalagi kalau ternyata password kita tidak unik. kalau itu level bawahnya ya, level atasnya bisa jadi handphone kita emang di-hack. Kemudian juga, kita punya habits ya, password yang kurang bagus, itu termasuk. Terus, kemudian, kejahatan itu bisa melalui social engineering, terus data leakage melalui malicious apps, yang tanpa kita sadari, mungkin kita klik-klik-klik, tiba-tiba terjadi install di malicious. Kemudian, kalau di IoT device sendiri, karena biasanya IoT device itu embedded dengan IP, itu biasanya ada shadowing ya, termasuk di IT device. Kemudian juga mengakses public Wi-Fi, yang tidak secure. Jadi, kadang, kita lihat ya, kalau di public Wi-Fi, ini sangat marak ya, di Indonesia, dan itu bisa menjadi jalan untuk terjadi trade, cyber trade di device kita. Kemudian, dari sisi infrastruktur gimana? Kalau secara mobile network, dari sisi telekomsel sendiri, dan saya yakin seluruh operator, pasti sudah mengembangkan yang namanya security. Dari setiap point to point, itu pasti ada security. Nah, bagaimana ketika itu sudah keluar dari network telekomsel ke server pelanggan? Maka, itu bisa terjadi trade di sini. Nah, biasanya pertama, man in the middle. Biasanya ada hijack ya, hijack di tengah-tengah dari infrastruktur. Kemudian, virus atau malware. Atau, bisa jadi, ini, dari, dari traffic yang ada, itu dibuat URL atau IP, say doing ya, jadi, redirection ke fax server. Kemudian, juga bisa terjadi lewat phishing. Nah, itu dari sisi jaringannya, kemudian masuk ke servernya. Ini otomatis, karena dari awal traffic yang masuk ini, sudah ada malicious, itu akan terbawa sampai ke servernya. akibatnya banyak kerugian yang bisa di, yang bisa dialami oleh, corporate, seperti misalkan penjurian data, yang sensitif, ataupun, bisa jadi kejahatan yang mengarah ke, keuangan. Itu mungkin terjadi. Nah, biasanya itu adalah hacker. Terus, hacker ini biasanya mengirimkan komen, yang terus menerus ke server, sehingga menyebabkan server bisa jadi down. dan juga bisa ada fake DNS dan social engineering. Ini salah satu, ini beberapa case cyber threats yang mungkin terjadi di end-to-end, dari sensor ataupun device sampai ke server. Oke, next. Oke, karena kita bicara tentang IoT, kita bicara tentang device yang banyak digunakan oleh rekan-rekan, ini adalah beberapa device yang kita validasi ya, dari kita ketemu customer, kita melakukan research, ini beberapa device yang sebenarnya, apa, critical. Banyak device yang critical mengalami untuk trade sini. Yang kita amatin, yang salah satu yang banyak kita validasi adalah dari sisi bank, yaitu EDC. Kita tahu EDC ini sejak Android-based, itu otomatis akan banyak increasing penggunaan connect ke internet ya. Nah, ini yang kita amati, pertama adalah, MDM mungkin rekan-rekan tahu, mobile device management ini tidak di support di EDC. jadi kemudian juga service yang dari EDC ini biasanya URL, bukannya IP. Kemudian, kalau misalkan petugasnya ini nakal, dia bisa memindahkan satu SIM ke SIM device-nya dia. Dan kalau device-nya dia ternyata bukan device yang bersih, ini bisa membuat akses dari EDC kita juga akan tergaguh. Kemudian juga usage controlling-nya. Jadi, di sini bisa dilihat misalkan dari EDC ini, kita bisa menjaga untuk instalasi dari aplikasi yang memungkinkan di EDC yang memang dibutuhkan oleh korporat. Begitu juga dengan ATM. Financial ini sangat butuh clean pipe ya. Jadi, dari financial sendiri, dari ATM juga terjadi hal-hal yang mirip dengan EDC. Kemudian juga sangat riskan dengan malware, virus, phishing ketika update menu-menu di ATM. Kemudian juga untuk akses control list. Nah, kalau di ATM sendiri, biasanya di ATM itu akan embedded dengan connectivity ya. untuk connect ke server-nya. Mungkin kalau EDC langsung SIM, kalau ATM, saya belum menemukan si ATM dengan SIM. Biasanya ini dikonekkan dengan SD1 ataupun dengan Vsat. Nah, security-nya ini bisa kita embedded di SD1 device kita. Oke, kemudian untuk SFA, untuk handset sendiri, apa saja sih ya kemungkinan trade yang terjadi yang bisa kita tanggulangin. Yang pertama adalah, karena ini device, jadi bisa dipakai untuk install apa saja. Kita bisa mengaktifkan akses control list-nya. Kemudian seperti device pada umumnya ya, ini sangat vulnerable, artinya ini sangat riskan ya, untuk berbagai attack seperti lewat virus, ataupun malware, ataupun phishing. Kemudian juga scheduling dari penggunaan SFA ini sendiri. Biasanya ini hanya bisa digunakan di waktu kerja, di luar waktu kerja ini tidak bisa digunakan. Karena balik lagi, ini berhubungan dengan data consumption. Oke, terus bagaimana dengan di remote office? Di remote office sendiri, ini connectivity-nya sangat, connectivity biasanya dihubungkan dengan motor ya. Dan ini biasanya attack-nya bisa berlangsung antara satu office dengan office lainnya. Oke. Nah, apa saja yang bisa terjadi? Yang bisa terjadi ini, balik lagi ya, phishing, malware, ransomware, itu mungkin terjadi. Kemudian penggunaan dari setiap device yang terkonek di routernya corporate, ini juga harus dijaga. Balik lagi, kita tahu ya, mungkin di kantor-kantor rekan-rekan sekalian sudah ada yang namanya VPN, ataupun checkpoint, checkpoint client. Itu salah satu contoh dari kita menjaga agar akses ke office infrastruktur kita lebih aman. Ini adalah challenge yang kita sudah validasi di market dari beberapa yang kejadian yang mungkin terjadi dari setiap corporate. Oke, next. Oke. Lalu sebenarnya, telekomsel sendiri menyediakan apa sih? Mungkin kalau misalkan kita ngomong tentang enterprise besar, itu nggak masalah. Kalau mereka menyediakan infrastruktur sendiri yang lengkap dengan firewall, dengan DNS, dan invest sendiri, termasuk ada inginirnya. Tapi bagaimana dengan perusahaan-perusahaan yang memang mereka mungkin secara internal sudah terakomodir, tapi secara bisnis belum. Dan balik lagi, investment itu nggak murah, itu balik lagi mahal. Nah, melihat hal ini, telekomsel mencoba menawarkan satu layanan yaitu IoT Smart Security Solutions. Main advantage yang kita bawa dari layanan ini adalah yang pertama, customer tidak perlu invest. Jadi di sini customer cukup langganan IoT di SIM card itu, karena security platformnya sendiri itu ada di on-prem-nya telekomsel. Dan customer di sini sangat mudah, cukup just on-click, maka layanan ini bisa teman-teman rekan-rekan dapatkan. Jadi ini di sini, customer akan setiap rekan-rekan akan mendapatkan akses dashboard dengan simple GUI access. Kemudian juga configuration-nya ini bisa di-manage sendiri oleh rekan-rekan sekalian sesuai kebutuhan. Dan pastinya karena ini memang sudah di-implementasi, sudah di-invest di telekomsel ini akan lebih mudah di sisi rekan-rekan sekalian untuk deployment-nya. Kemudian yang kedua, kita menyediakan juga security and threats protection otomatis ya. Yang paling penting, kita selalu terkonek dengan database malicious malware di dunia. Nah, jadi kalau tadi misalkan ada virus yang masuk ke jaringan, nah ini harus ada yang mengenali bahwa traffic ini ditunggangi virus. Dan pengenalan virus ini sendiri, ini bisa dikenali dari database. Maka di sini kami menyediakan database yang selalu update. Jadi setiap ada virus yang baru, ini sudah terupdate, sehingga traffic yang masuk ke network rekan-rekan sekalian akan lebih bersih. Ini yang kita tawarkan juga. Jadi selain secure, safe, dan juga cepat terdeteksi, dan otomatis ada action setelah terdeteksi. Kemudian karena ini terinstall di telekomsel core, maka layanan ini adalah device agnostik. Jadi bila rekan-rekan sekalian memiliki laptop, ataupun sensor, ataupun misalkan EDC, ini bisa diimplementasi. Bahkan untuk di-router. Karena balik lagi, selama ada SIM card-nya telekomsel IoT, layanan ini bisa di-embedir. Oke, nah setelah mendapatkan service yang bersih dari virus, service yang, apa, traffic yang bersih dari virus, kemudian next-nya apa? Next-nya, rekan-rekan akan diberikan akses untuk mengatur manajemen routing dan filtering-nya. Nah, ini salah satu main advantage yang kita tawarkan. Jadi di sini nanti rekan-rekan bisa mendeside sendiri traffic ini apakah harus dibuang, apakah traffic ini akan dilewatkan LTE, ataupun di-key list lain. Ini dari perjalanan security ini bisa di-manage oleh rekan-rekan sekalian. Oke, next. Layanannya seperti apa sih? Ini layanannya. Jadi kita memang menyediakan layanan ini end-to-end dari device sampai ke platform. Di device sendiri kita ada end device protection. Jadi di device sendiri bisa mulai di-detect apakah device ini termasuk device yang aman atau tidak. Karena balik lagi, dari ujung dari device sampai ke server ini perlu dijaga keamanannya. Kemudian kita juga ada SIM access protection dan SIM device management. Termasuk misalkan device ini device corporate, misalkan hanya untuk aplikasi-aplikasi tertentu, ini bisa diatur secara aksesnya. Nah, kemudian masuk ke sisi core-nya. Sebelum masuk ke server, ini akan ada beberapa yang bisa, fitur yang bisa dimanfaatkan oleh rekan-rekan sekalian. Kita ada di packet inspection, kemudian juga kita ada DNS monitoring dan syncloning, kemudian kita juga ada dashboard and reporting analytics. Nah, setelah masuk ke sisi, sebelum masuk ke sisi server, rekan-rekan sekalian ini akan ada management dashboard. Di sini rekan-rekan bisa mengatur routing-nya. Kita ada flexible routing management. Kemudian kita juga ada multiple access ya, customer untuk ke beberapa application server-nya. Mungkin rekan-rekan punya beberapa server yang memang membutuhkan layanan yang sangat secure. Maka ini dengan menggunakan misalkan satu VPN, nah ini bisa dimungkinkan dengan IoT Spear. Kemudian juga ketika traffic ini sudah bersih dan masuk ke internet, otomatis penggunaan list line dari rekan-rekan sekalian akan lebih optimal. Karena traffic yang benar-benar dibawa sampai ke sisi server adalah traffic yang benar-benar dibutuhkan oleh korporat. Artinya beberapa header dari traffic itu sudah terfilter, sudah dibuang, sehingga penggunaan list line ataupun LTE dari rekan-rekan akan lebih efisien. Oke, next. Nah, ini mungkin sekilas perbandingan antara MDM yang biasanya di device, IoT Spear, yaitu IoT Security yang sebelumnya saya paparkan, kemudian juga SD-WAN. Kita tahu SD-WAN ini, kita pasti tahu ada yang namanya Cisco Umbrella, ataupun kalau di Forty itu UTM. Dan itu biasanya adalah tipikal dan spesifik hanya untuk brand tertentu dan untuk di router. Itu salah satu pembedanya. Sedangkan kalau IoT Spear, seperti yang telah saya jelaskan, ini adalah di Telkomsel Core. Artinya semua device bisa memakai layanan ini. Bagaimana dengan MDM? Kalau MDM karena namanya saja sudah mobile device management, otomatis hanya di handset. Ini hanya bisa dipakai di handset. Kemudian installnya di mana? Kalau misalkan SD-WAN tadi di router, kalau IoT Spear, walaupun itu layanan di Nikpad, di lewat SIM card, balik lagi ini di platformnya Telkomsel. Jadi kalau misalkan rekan-rekan khawatir apakah ini bisa dibawa keluar atau enggak? Enggak. Ini kita install sendiri di print-nya Telkomsel. Kemudian kalau MDM, ini di install di device. Bagaimana dengan routing application-nya? Kalau SD-WAN, ini multi-routing. Jadi bisa misalkan ada SD-WAN yang dengan visat, itu bisa list line ataupun LTE. Nah, kalau di IoT Spear juga bisa. Ataupun misalkan ingin lewat single-single line aja juga no problem. Bagaimana dengan MDM? Karena ini hanya di handset, walaupun dia ada dua SIM, maka ketika settingnya itu harus salah satu routing yang kita pilih. Oke, next. Ini sisa slide yang berikutnya, ini cerita tentang use case yang mungkin terjadi. Mungkin untuk gambaran bagaimana sebenarnya IoT Spear ini bisa membantu bisnis Bapak-Ibu sekalian. Balik lagi, IoT Spear ini bukan cuma membersihkan traffic, tapi dia memilih traffic mana yang sebenarnya eligible untuk korporat. Jadi bukan cuma bebas virus, tapi bebas virus dan eligible. Nah, untuk contohnya di sini adalah ketika pelanggan berlangganan list line. Karena dengan layanan list line, seharusnya traffic yang masuk ini akan lebih aman. Nah, kemudian semua traffic ini akan dilewatkan ke list line melalui internet service ataupun customer ISP. dan misalkan dari sisi smartphone ternyata traffic ini sudah terjadi, sudah traffic yang milisius sebenarnya. Ini akan terbawa terus sampai ke sisi korporat. Dan akibatnya penggunaan list line ini akan bisa dilihat tidak optimal. Yang seharusnya misalnya kan tadi routingnya diset misalkan 60% ke internet, 40% misalkan ke intranet. Ini bisa jadi kurang dari data yang diterapkan. Artinya ada data loss yang mungkin terjadi. Nah, bagaimana untuk dengan IoT Spear? Mungkin next slide ya. Dengan IoT Spear ini bisa dilihat ya, pelanggan bisa menggunakan routing policy-nya, layanan salah fitur dari IoT Spear ini sendiri. Jadi setelah traffic ini mengalami di packet inspection, jadi sudah dibersihkan dari virus, dari spyware, ataupun dari malware, sehingga traffic yang dibawa benar-benar traffic yang clean. Dan ketika dia masuk ke ujung dari traffic tersebut, itu bisa diatur routingnya. Apakah traffic intranet lewat list line, apakah traffic yang mungkin confidentiality levelnya lebih tinggi, itu misalkan lewat VPN. Kemudian misalkan traffic, ya sebenarnya corporate, tidak butuh, itu bisa di-drop. Kemudian juga ada traffic yang mungkin general cases, yang itu bisa dilewatkan, misalkan lewat LTE, seperti itu, atau lewat list line. Itu bisa dilakukan oleh customer. Jadi setelah melakukan pembersihan, traffic bisa ditentukan akan melewati media yang mana. Ini bisa dilakukan dengan fitur dari IoT Spear sendiri. Oke, untuk next case-nya. Untuk next case-nya, ini untuk security protection use case. Jadi di sini kita lihat di ujung, ada orang yang dengan jubah merah. Ini adalah hacker. Jadi dia memantau ada device-device yang sebenarnya vulnerable, yang bisa dia kirimkan malware ataupun virus. Jadi di sini hacker ini akan mengirimkan malware ke device-device ini, yang kebetulan device ini tidak terprotect. Sehingga traffic ini bisa, traffic yang masuk, transaksi yang masuk itu bisa dialihkan, bisa jadi hacker ini bikin fake server. Nah, gunanya apa? Jadi dari fake server ini, dia bisa mencuri identitas, sehingga bisa masuk ke server yang sebenarnya. Itu kejadian bisa terjadi. Atau hacker ini setelah mengetahui server sebenarnya, hacker ini bisa mengirimkan komen yang terus-menerus. Sehingga bisa mengakibatkan transaksi dari setiap server ini akan gagal. Dan itu jadi bisa dilihat ya, bisa jadi yang server sebenarnya ini malah jadi semacam, apa ya, kalau bahasa Indonesia ini seperti biang koe rok ya, untuk kejadian dia transaksi di server lainnya. Nah, kerugiannya apa yang bisa dialami? Pertama adalah otomatis transaction loss. Ini sangat bahaya ya. Kemudian juga bisa terjadi pencurian data customer. Karena adanya akses dari server yang jahat ke server yang sebenarnya. Kemudian juga application servernya ini bisa down. Kemudian bisa juga jadi tertuduh. Karena ketika antara customer server apps ini ke customer lainnya, itu bisa terjadi pemalsuan data, pencurian data. Ini bisa dibilang dia tertuduh sebagai attacker ke victim server. Nah, bagaimana IoT Spear ini bisa menangani? Jadi, yang pertama dilakukan, device ini sudah terinstall untuk kliennya. Jadi, sudah secara security sudah terprotect. Dari sini, ketika hacker ini akan mengirimkan malware, ini sudah didetect dari device-nya sudah dijaga. Sehingga akan di-block dari IoT Spear. sehingga semua traffic yang datang dari device ke server ini adalah traffic yang sudah benar-benar bersih. Jadi, selain di device-nya, kemudian di lainnya juga akan ada di packet inspection, filtering, kemudian akan juga ada drop traffic untuk traffic-traffic yang buruk. Kemudian ketika masuk ke server, ini traffic-nya sudah benar-benar bersih. Ini salah satu hal yang dilakukan oleh IoT Spear untuk mengatasi, untuk memprotect dari security dari device. Nah, otomatis potensi kerugian, baik transaction loss, ataupun brand image, biasanya di sisi kompetitor itu akan lebih terangkat. Ketika kejadian yang Tokopedia, itu kompetitor akan lebih terangkat. Ketika terjadi malware di sisi Tokopedia, ini bisa mengakibatkan tidak cuma data ternyata, ternyata juga termasuk brand image, brand positioning kita, itu bisa menurunkan trust dari customer kita. Nah, dengan IoT Spear ini bisa dipastikan, traffic yang akan lewat dari device sampai ke server yang seharusnya, itu sudah benar-benar bersih. Oke, next. Ini contoh lain ketika, mungkin rekan-rekan ada beberapa yang mengalami ketika, kok tagian saya banyak ya, gitu. Tapi ini tagian-tagian yang kita tahu, ini adalah dari sensor, dari device yang kita tahu penggunanya tiap bulan biasanya cuma segini, gitu. Nah, ini bisa terjadi ketika SIM card ini yang tadinya diinstal di device, ternyata dipindahkan ke device lain, ke device ilegal. Yang ternyata device ilegal ini tidak menggunakan proteksi apapun. Jadi SIM card bisa mengakses berbagai aplikasi, berbagai server. Nah, ini juga sangat riskan ya, enggak cuma kota data, tapi juga tentang akses identity dari SIM card tersebut. Kerugiannya apa? Kerugian yang pertama, kota data yang sudah kita prediksi, setiap sensor akan habis sekian, itu akan melebihi. Kemudian, yang paling getara ketika kita menerima tagian, pasti bilsock ya, karena ternyata aksesnya, akses datanya berlebihi dari yang kita targetkan. Kemudian, juga turunnya produktivitas dari layanan korporat. Nah, IoT Spear ini bukan menangani bilnya yang dilakukan, tapi dari IoT Spear, mungkin next slide. Next slide. Oke, jadi ketika dengan IoT Spear ini, jadi perbindahan device korporat ke illegal device ini dapat dicegah dengan rule email protection. Jadi, SIM card akan berubah menjadi deaktif. Mungkin kalau rekan-rekan bisa lihat di Jasper, itu akan terlihat statusnya itu deaktif. Kemudian SIM cardnya ini, ketika dia berhasil dipindahkan ke illegal device pun, aksesnya akan dibatasi. hanya ke server yang diizinkan. Jadi, karena ini sudah terjadi perpindahan, kita lihat tracking history dari device-nya, ini bisa diatur. Pembatasannya mungkin ke server-server yang tidak konfedensial. Nah, itu bisa dilakukan. Sehingga, yang pertama, karena SIM card langsung diaktif, otomatis kuota datanya tidak terpakai untuk hal-hal yang tidak dibutuhkan. Sehingga tidak terjadi bilsock. Ini contoh sederhana dari penggunaan IoT Spear sendiri. Dari beberapa case yang kita sudah jalani, beberapa case ini lebih variatif. Jadi, ada beberapa yang memang membutuhkan akses ke internal corporate server dengan menggunakan satu APN. Gimana cara memfiltering, merouting, ini dilakukan oleh IoT Spear. Oke, next. Nah, mungkin rekan-rekan sekalian ketika awal acara, kita sempat menayangkan satu video tentang IoT Spear. Mungkin di sini saya mau izin untuk diulang kembali video tersebut. Silakan, Mas. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!